Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi ke NK Channel dan kali ini saya mau unboxing sebuah motherboard dari MSI yaitu MSI H410M Pro dan ini menggunakan chipset H410M di lastnya dan sudah support Core E-series itu generasi ke 10 ya sebenarnya dia sleron juga support ya, nggak mesti i3, pinium dual core juga support terus kita lihat disini bagian belakangnya, ini kelihatan ya tampilan motherboardnya kayak gimana disini ada beberapa fitur kayak Corbus, Turbo M2, 4K support, Mystic Light Extension ya berarti dia sudah support RGB, walaupun motherboardnya belum RGB ya oke bentar, ya ini juga distributornya metrodata ya kita kasih lihat nih, spek lengkapnya udah langsung aja kita buka, kira-kira gimana apa aja yang diberikan oleh motherboard ini ini jelas unit motherboardnya, ini boxnya kelihatan box murahan, namanya motherboard murah oke ini back panel ya, bagian belakang ya, standar sih terus kita dapat kabel SATA itu 2 peaches, atau 2 buah dan kita dapat sticker nih, dapet sticker MSI kemudian ada driver, DVD driver karena ini motherboard udah ada slot M2-nya, disini ada baut atau mur pengunci dari M2 ada lagi ucapan terima kasih dari MSI ya dan terakhir ini, quick installation guide ini jadi bagi kalian yang gak terlalu paham gimana cara pasang motherboard silahkan lihat ini ya maksudnya memasang perangkat di motherboard ini ya oke perlengkapannya udah, sekarang tinggal kita lihat motherboardnya kita keluarin terlebih dahulu ya oke guys, inilah tampilan motherboard MSI H410M Pro ya dia memang micro ATX dan ukurannya standar ya, standar micro ATX disini dia ada slot SSD tipe M2, 1 dan ini juga M2 juga ya ini gak tau ini buat wifi key kali ya wifi key, aduh, usah ngomongnya ini slot SATA-nya ada 4, kemudian ini USB 3.0 USB 3.0, dan ini pin RGB-nya nih, eh sorry, RGB nah ini ya, ini untuk RGB-nya, kemudian ini USB 3.0, slot RAM-nya 2 terus power processor-nya ini 8 pin ya, CPU power kita lanjut ke bagian belakangnya oh ya, saya kelupakan nih jadi MSI ini naruh battery BIOS-nya di sini ya di belakang ION-nya ini jadi taruh disini karena ada SSD terus kita masuk ke bagian ini ini, ini ada DVI, VGA HDMI, USB 3.0, USB 2.0, USB 2.0, USB 4.0 oh ya slot PS masih ada nih di taruh disini, LAN dan Audio ya, itu aja ya guys nanti kita lihat tampilan BIOS dari MSI H410M Pro ini gimana ya inilah dia tampilan bios dari MSI H410 M Pro ya jadi memang seperti kebanyakan motherboard MSI yang kelas-kelas begini tampilan kayak gini di bagian ini ada setting ada terus termasuk lagi ke OC yang kalau mau overclocking ya kemudian ada lagi buat flash bios kemudian disini ada OC profile hardware monitor dan board Explorer mah susah ngomong ya jadi tampilan bagi kalian yang sering pakai MSI udah pasti familiar dengan bios dari MSI ini ya jadi kita jaga unboxing dari motherboard MSI H410 M Pro jangan lupa untuk subscribe like dan share dan makasih udah kalau mampir DNK Channel